Atlet kita di Persib Bandung pada saat lawan Persija Jakarta mengalami cedera yaitu penjaga gawang Dede Nasir. Pada saat di lapangan saya melakukan pertolongan, saya melihat ada bentuk kaki yang tidak semestinya. Saya curiga adanya patah tulang atau fraktur, lalu pada saat itu juga langsung dilakukan evakuasi ke rumah sakit yang ditunjuk oleh PANPEL. Pada saat di rumah sakit dipastikan dengan pemeriksaan X-ray ternyata memang ada fraktur multiple tertutup pada sepertiga distal os tibia dan os fibula. Karena adanya patah tulang di tibia, maka pada malam itu juga dilakukan tindakan operasi untuk Dede Nasir. Dan Alhamdulillah setelah dilakukan operasi yang kurang lebih 3 jam lebih, masuk jam 1, keluar jam 4.55, terus direkaver di rumah 2 jam, sekarang ya sudah selesai lalu dilakukan perawatan di rumah sakit. Selama 6 bulan, insya Allah ini kan dia sedang diobservasi pos operasi selama 4 sampai 5 hari di Jakarta. Setelah itu dia kembali ke Bandung, akan ditangani langsung oleh tim kesehatan dari kita dari Bersib, beserta nanti kerjasama dengan tempat-tempat tertentu untuk rehabilitasinya. Bedanya dengan cerita Kim dan Denny Kusnandar, kalau Kim dan Denny Kusnandar hanya fraktur fibula, sedangkan untuk Deden di bagian tungkai kaki, bagian bawah kan ada 2 tulang, tibia dan fibula. Untuk Deden dia fraktur di bagian tibia dan fibulanya, jadi dua-duanya mengalami patah tulang. Ya seperti kita katakan, kita semua berhatin dengan apa yang dialami kipar kita, Deden Hasir. Namun dari situasi ini, kita juga harus ambil langkah-langkah untuk kelanjutan tim kita. Kita masih tunggu bagaimana regulasi, apakah kita diperbolehkan mengambil kipar baru sebelum berakhirnya putaran pertama, ataukah kita akan menunggu habisnya putaran pertama dan menunggu transfer window. Jadi kita juga masih menunggu kepastian itu dan juga masih mencari alternatif lain, apakah kita akan merekrut kipar dari intern kita, dari U20, untuk menambah kuota kipar kita karena kita masih punya made dan akil. Namun cukup riskan kalau dengan hanya dua kipar. Karena posisi kipar kita ketahui semua, posisi yang sangat riskan untuk cedera. Teresakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton